1, 2, 3, Halo guys, ketemu lagi di Nokat No Idea Tweet Indira Jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian jajan-jajan Ini bertepatan di hari Jumat ya guys ya Nah di masjid, eh iya Jumat berkah bener Di masjid deket kantor kita itu tuh ada kayak sedikit mini bazar gitu Jadi kayak yang dagang-dagang, wih bang antri terkenal lu disini loh Rumaja masjid dia ini loh Iya jadi disini tuh banyak jualan-jualan Tapi hari ini lagi lumayan sedikit katanya Tapi gak apa-apa lah kita jajan aja ya Rame-rame tuh kan Ini apa ini? Jus probiotik Diboleh nih jus probiotik Apa ini ibu? Ini boleh gratis? Iya Insya Allah setiap hari Jumat berbagi Oh iya terima kasih Ya takut ya Ya takut ya Gak apa-apa Ini terbuat dari apa ibu? Itu dari buah-buahan asli Ini ada buah sirsak panen sendiri tuh Dari sama jambu merah Fermentasi selama tiga hari Oh gitu Ini minuman jus probiotik Baik untuk kesehatan pencernaan Untuk yang sakit mah jangan khawatir Sebenernya jangan khawatir ya bu Tapi dia khawatir jarang ya bu Karena kalau sudah di fermentasi Itu baik untuk usus Oh Seperti juga kita Seperti yakult Itu kan dianjurkan ya Iya Cuma kalau yakult kan Maaf saya sebut Produk manis Kalau ini manisnya Dari buah gitu ya Ini buat ibu menyusui berarti bisa ya? Bisa Bisa Oke Coba kita coba ya guys Minum pol Dapat gratis ini Jumat berkabar Silahkan Bapak Pak Indra Pak Indra Buminda Iya Hafal saya Bapak Iya Buminda masih rajin Enak loh Mau aku beli bu? Boleh silahkan Ini enak loh Kalau yang produknya yang Siap Eh Bapak mau silahkan Oh boleh boleh Ini Sampai di rumahnya banyak Transfer paling Ini kali saya berbagi Oh iya itu ya Ini 30.500 mili Oh yang ini Ini kalau misalnya Kalau misalnya diminum terlalu asem Dicampur air Ini saya campur air Dan dikasih gula Gula manisnya Dari gula diabetes Oh gitu Kemarin saya minum ini Pencernaan saya bagus loh bu Gak bisa Rutin coba diminum Sehari sekali aja segini bu Seperti ini buah-buahannya Oh Buah-buahannya saya apel Jambur kristal ini bagus Buat yang sakit gula darah Wah papa dong Oh iya benar Untuk yang gula darah ini bagus Ada jambur kristal Jambur kristal diantaranya ini Nah ini Bungunya bunga telang Oh Kalau ini merahnya Dari merah buah naga Buah naga Mau beli ini juga Buat papa Mau ya Ini satu Ini satu bu Jadi berapa 60.000 Kalau gak ada Ini transfer ya Oh iya transfer boleh Eh pak bimu Enggak pak bimu Silahkan Masih ada Bikin ada 100 Kita dihabis ya Nomor keringnya Kasih cobain juga nih guys Itu apa? Kopi Kayaknya Kayak yang dipunggu deh Baunya Coba kamu cobain 9 48 Dikit gak boleh 60.000 Dua botol Aku sih mau Kemarin anak kita begadang Jadi Dibuatnya dari buah Ditambah air Ditambah biangnya ini Oh itu biangnya bu Iya Biangnya ini mengandung mikroba bayi Jadi kalau misalnya kita Mau pergi jauh Bawahnya yang ini aja praktis Satu tutup botol ini Ditambah 11 air Oh Itu ibu bikin sendiri Bikin sendiri Ini hebat amat ibu Ini saya edukasi juga Ke komplek-komplek Jadi minuman kesehatan Kita kan dianjurkan juga ya Makan makanan Probiotik Iya Jadi prebiotik Itu buah-buahan Diperlukan untuk Mudah diserap oleh usus Diperlukan Probiotik Iya Ntar ke muka juga beda ya bu ya Nah ini kalau untuk ke muka Seperti wajarnya Seperti ini Nah ibu ada lagi itu apa? Hand sanitizer Ini sabun Cuci baju ya Iya saya bikin Kayang bala-bala Ini produk-produknya Oh yang lerak Untuk nyuci buah Untuk nyuci buah juga ada Jadi kalau misalnya Masuk 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 Kalau misalnya kita makan salat Kan kita gak tahu Dia disana pakai pesticida apa Jadi kalau misalnya direndam Lima menit aja Dicampur Diobos ini dicampur Dengan air Kemudian sayuran direndam Selama lima menit Itu akan menghilangkan Melarukan pesticida Fungsida Jadi yang ada Ulet-ulet Itu dia akan Keluar sendiri Ini menyehatkan Iya Jadi ini Tidak untuk diminum Tapi kalau yang Ini dari kulit buah-buahan Tetapi kalau ini dari buah-buahan Jadi boleh dibeli BCH 067 Lo udah kan Yang lerak mau beli Soalnya lagi habis juga Punya deterjen kita Boleh Aku kalau di rumah Cucinya pakai lerak guys Soalnya terakhir pakai deterjen Aku bersin-bersin Ternyata pas dicari tahu Deterjennya terlalu keras Jadi karena Ngempel di baju kan Deterjennya Terus Bersin-bersin gak berhenti-berhenti ya Terus kita kan juga Ada adek Jadi pakainya yang lebih natural Ibu yang deterjen Deterjen mana Oh yang deterjen ini Jadi saya juga bikin Karbol Ini karbol Ini deterjen Jadi ini deterjennya Semua ramah lingkungan ya Dari lerak itu bu Ini dari lerak Jadi eco engine-nya lerak Oh iya iya Terima kasih pak Deket ternyata Aku selama ini Kalau beli di Tokopedia bu Tahu gitu beli aja disini ya Jadi ini pakai eco engine Kalau aku di rumah Emang cuci baju Pakainya yang lerak bu Soalnya kalau pakai deterjen Aku suka bersin-bersihin Oh gitu Alergi Nah ini kan mengandung Enzim Mengandung organik ya Dari bahan-bahan Ramah lingkungan ya Jadi saya membuat sendiri ini Untuk cairan pengepel Untuk cuci baju Bahkan ada yang pesen Satu Lima liter gitu ya Yang ukuran gede ada bu Yang kemarin yang ukuran besar Habis tadi pagi diambil orang Nah ini juga eco engine ini Bagus untuk saluran air yang bau Kemudian yang WC yang mampet Misalnya safety tank Untuk perawatan Nah safety tank Dengan perawatan memakai eco engine yang dituang Tante nih Safety tanknya meluap disini Aromanya gak enak Tiap bulan sedot WC Anggaran keluar 500 ribu Selama 6 bulan Begitu kena eco engine Tuang aja terus tuh Eco engine Dalam waktu sebulan Kira-kira Udah gak meluap lagi sampai sekarang Tuangnya disininya langsung Atau di kloset? Oh di kloset bisa? Iya di kloset Jadi ini Mengandung bakteri pengurang Jadi eco engine ini Dibuat dari Fermentasi selama 3 bulan Ini tuh antri Selama 3 bulan Dari kulit buah-buahan Dan air ditambah gula merah Nah ini contoh fermentasi Yang dipakai Botol-botol gini Nah ini Tante ngajar di SMP Jadi sekarang ini di SMP itu Ada kurikulum merdeka Kurikulum merdeka Jadi mereka harus punya pilot project Yang nantinya menjadi produk-produk Yang bisa menghasilkan Nah ini Dari kulit nanas Bagus nih dibuat sabun Oh buat sabun? Iya Nah nanti ditambah Lerak Nah ini fermentasi leraknya Nah ini Tuh ini lerak Ini tuh dibuat sabun Lerak itu selain membuat Bahan dari warnanya itu tetap bertahan Juga dia ada busa alami Dan ramah lingkungan ya Kalau kegot Itu jadinya ini ya Kalau yang konvensional Itu kalau misalnya kita cuci Nanti di hulu itu Jadi limbah Gak usah-gusah Gak usah-gusah Pito planton Apa itu akan mencercemat Tetapi kalau Dengan deterjen yang Ditambah ecoenzim Dia akan Dalam 14 hari itu Langsung terurai aja Dengan air itu Jadi gak ada limbah Deterjennya masih ada Tapi bu Masih? Masih ada deterjennya Ada berapa bu? Mau 5 Kalau ada 5 Biasanya aku beli 5 Nih Belajaran Ilmu nya mahal 5 ini 1, 2, 3, 4 Nah ini Kenapa warnanya beda? Karena dia Dari kulitnya Kalau yang ini kulit jeruk Jadi ada aroma jeruknya gitu Aromanya tetap pakai aroma Untuk sabun ya Aroma sabun itu Tante kalau gak sana Ini pakai wangi sakura Oh sakura Sakura Oke Iya Terus kalau ini yang karbolnya Untuk ngepel Untuk sikat kamar mandi Jadi semua produk-produk Ramah lingkungan Karbolnya mau juga kamu? Mau satu deh Cobain dulu Aku udah itu Kalau di rumah tuh Kadang kalau Mbak Eni ngepel Suka Baunya kadang terlalu kenceng Oh iya Nah Dari aroma itu Juga kita bahaya Karena Kehirup ya Iya Aroma itu Itu kan Fragrance ya Iya Nah Kalau ini Ini jadi minyak sereh Apa Maksudnya dari Sereh asli Kulit buah-buahan Kulit buah-buahan yang Aroma jeruk Aroma jeruk Kemudian pakainya esens Oh esens Soalnya Memang pemakaiannya agak sedikit Berarti aku jadi berapa ini bu? Ini lima Oh lima Sama ini satu Sama ini lima Ya satu dua tiga empat lima Oh iya lima pas ya Lima Ini biasa 30 ribu Diskon jadi 25 ribu aja Ini karbonnya 15 ribu aja Oh iya oke Jadi berapa tuh? Lima Kali 25 200 Eh 125 Ditambah 15 ribu 140 140 tan Lisa minta kantong plastik ya Oh iya minta buka katanya Ini disini tuh Jadi kayak rumah Apa ya rumah edukasi Oh iya Rumah edukasi Makanya tinggal dibuka garasi aja Udah Kelihatan Tapi ini buka setiap hari kan ya bu? Hari Jumat aja Oh hari Jumat aja Iya hari Jumat aja Tapi kalau misalnya hari-hari biasa Kadang banyak orang yang datang ke rumah aja Untuk Ini ya Pesan ini pesan Sabun Hmm Sara aku jadi kalau mau beli langsung kesini aja Gitu hari Jumat Kalau misalnya dibawa kembali botolnya Ke diskon 10% Woy Jadi kasih ulang Oh gitu oke Jadi botol ini kan tidak terduang Iya benar Kita juga supaya mengurangi lima plastik Iya benar Jadi kalau misalnya dibawa Memang agak ribet sih Bawa-bawa isi ulang Tapi kalau ibu-ibu yang tinggal di camar ini Biasa gitu Buana saya isi ulang Tiga botol gitu Ya iya oke siap Jadi lebih Ya menghemat pengeluaran plastik Iya Karena kan plastik ini juga kan terurainya lama Dia karena mengandung bakteri Dia suka agak gembung Oh iya Nanti suka kembes kembali Oke Nanti ini bisa dipakainya untuk cuci tangan Cuci baju Cuci piring Oh bisa dipakai semua Banyak ya Bisa dipakai untuk semua Tante bikin ini udah sejak awal pandemi Juga mengajar di komplek-komplek Terakhir tuh Ada temen yang kesini Tidak sengaja suaminya lagi ini ya Lagi juatan Ibu tinggal gimana Aku di vila delima Loh saya kemarin ngajar di vila delima Hah rupanya ibu yang ngajar Iya Enggak nge Enggak nge Iya Jadi karbonnya satu ya Iya Boleh Yuk Yuk Kita kesana Abis ini Kita jajan makaman-makaman ya Ini pada Iya ibu Jadi ini sabunnya 3 in 1 Bisa buat cuci piring Cuci baju Cuci tangan Udah Udah Iya Oh boleh didabur aja Yuk kita lihat disana ada apa Ibu terima kasih ya ibu Terima kasih ibu Mari Oke Siap Oke guys Sekarang kita ke bagian makanan-makanan ya Walaupun HP saya sama Kintan untuk bayar Untuk semua Oke Kadang ada yang buat mandi Oh iya Iya Aman ya Soalnya Oh itu ada jeli Salgo Silahkan ini Enak Boleh Kalau itu ada kopi Kodru Kodru Iya Ini apa Ini ada es jeli mangga Kalau itu ukuran gede Ini ukuran kecilnya Kalau ini yang Sistu korean strawberry ya Buh Korean strawberry Ini yang Banana coklat Banana coklat Terus Kalau yang ini Yang paling sehat Honey lemonade Oh honey lemonade Karena orang suka Udah kersen kan Iya Sama health kersen Jadi ya Bikin yang non sugar Jadi dipakainya madu Oh Pilihan yang segar-segar Buat panas-panas Iya Ini aku mau deh Ini sama Ini kali ya Favoritnya itu Memanggain Oh iya Aku mau dua ini Jadi berapa 25 ribu Satunya jadi 50 ribu Ada QR-nya Bisa pakai BCA yang transfer Oh iya Scam yang transfer ya Oh iya Ini apa Ini tuh Puding mangga Sama puding lece Asal ada empat rasa Tapi alhamdulillah Yang dua rasanya Habis Jadi tinggal Ini mangga Dan leci Oh gitu Itu aja deh aku Minum yang segar-segar Di hari zoom up ya Tadi udah probiotik Sekarang kita yang Sushi-sushi Ih kalau disini Banyak sampel-sampel ya Lah ngiter aja Gini sekenyang Pulang-pulang Iya Ngiter aja Kamu Tadi ini Kopi tadi ya Kopi Dikasih tester Enak Mau beli Boleh Aku ngambil disana Mbaknya 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 Ini ya Enak banget Mbaknya Eron Oh ya Kalau yang Mie Yang sehat Honey lemon Terus yang dikonek Strawberry Terus yang dikonek Ini ya Ini ya Kocok 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 Itu Banana Susu Banana Cok Udah 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 Ibu Aku Mau Mau Deng Aku Tadi Udah 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 Enak Banget Enggak Langsung Beli Yang Mana Kecil Enggak Yang Kecil Yang 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 Ini Satu Berapa Ya Ketahu Dua Barang Anak Anak Nggak 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 Sama Dinsam Kita Masih Ada yang Goreng Ada yang Kukus Juga Yang Ini Pake Sals Hot Sos Yang Ini Pake Tartar Wih Boleh deh Aku Mau Kita Belum 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 Kenyang Kita Ini Gimana Ini Emang Gitu Emang Gitu Konsep Kita Coba Makan Coba Lih Aku Mau deh Kukus Satu Yang Goreng Satu Satu Boleh 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 Ini Ekstra Tartarnya Beda Ya Ada Yang 6000 Ada Ekstra Juga Oke Aku Jadi Berapa Tadi Apa Kopi Satu Kopinya Dua Tidak Tidak Bikin Tartarnya Oh Iya Keren Jadi 78 000 78 000 Sampai Tidak Enak Terima kasih Wih Bawaannya Berat Mau nyoba Mel Kok Bro Kenapa Makasih Ya Mari Bisa 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 Ini Kebab Terus Habis itu Es krim potong Es krim potong Mau Es krim potong Terakhir Es krim potong Es krim potong Masih ada Mau Mau dong Aku Rasanya Ada coklat Tiga rasa Es steler Durian Aku mau Es steler Kamu mau Ada yang mau Es potong Yang mana Rasa apa Ada coklat Tiga rasa Durian Es steler Tiga rasa Tiga rasa Satu Es steler Satu Enggak Ibu Terima kasih Lu gak mau Gak mau Ber 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 Murah Musopanya Musopanya Sama coklat Sama cacang Ber Kesukannya ibu tuh Iya Boleh deh ibu Satu ini berapa harganya Tiga puluh Tiga puluh Ini es potongnya berapa Es potongnya Sepuluh ribuan Sepuluh ribuan Masukinnya sini Bisa Gak bisa Gak bisa Oke Ini kayak di Singapura Orcat Mana Orcat Oke Terima kasih Mau diplastikan gak Gak usah deh Gini aja Gak apa-apa udah Gak usah Udah itu Udah ya Makasih Oke deh guys Kita pulang dulu Nanti kita review semuanya Let's go Oh iya sorry Satu dua tiga Oke guys Kita udah sampai rumah Kita langsung review aja Si es krimnya dulu Ini es krim Es steler Punyaku ya Seperti di Orchard Road Yang es krimnya itu One dollar Bismillahirrahmanirrahim Satu dua tiga Makan pol Keler banget Siap lah Oh iya Laki ya Enak Siang-siang Abis sholat Makanya es krim Abis sholat Iya yang sholat Yang gak sholat Enggak Rotinya dia miling enak loh Rotinya Kelepas banget Jadi pas digigit Ketemu sama es krimnya tuh Kayak Mengairi Enggerti gak Enggerti gak Enggak usah beli roti-roti tisu Apa segala macem Lu makan beginian udah enak Sepuluh ribu Kemarin ada yang komen Katanya Si roti itu diangetin Lah Salah gue Salah gue lagi Kata gue mah harusnya Kalau diangetin disitu ditulis Apa Disclaimer Bukan disclaimer Disarankan Disarankan Untuk dihangatkan Di microwave Lima menit Misalnya begitu Kalau gak disarankan Kita gak tau Jadi gak Gue makan-makan aja Eh ternyata Harusnya diangetin ya Kita kapan-kapan Kalau misalnya aku makan lagi Coba aku angetin Nanti aku update di story Apakah Berbeda atau tidak Enak nih Estelernya Enggak teler banget Tapi Enggak teler banget Gimana ya Enggak berasa esteler banget Tapi creamnya enak Itu merek Merek di ini ya Minimarket ya Ada itu di minimarket ya Oh Enak sih Kata gue siang-siang 10 ribu Kayak begini Abis sholat Iya bener Abis sholat Kan itu Enggak Panasnya sih mirip Tadi dia Rasanya agak banyak Ada yang Tiga rasa Tadi yang punya cintan tuh Panilla Strawberry Coklat Ada coklat doang Ada esteler Ada es durian Ini waktu itu Yang kita mau beli Tapi nganternya Rame banget Yang pas di PRJ Di PRJ Berlaunching Ternyata kita Ncobain disini Kalau ini tadi Nggak usah ketarif ya guys Probiotik Ibunya kayak ini ya Pembawa berita ya Kalau ini Gitu Enak dah omongannya Itu punya ibu kayak gitu Pernah marah nggak ya Pernah lah Nama ibu-ibu ya Marahnya juga Marah Terus ya Terbuat seperti itu Tapi gue nggak bisa Itu dagang kayak gitu Ke ibunya Gue cuman ngepon Gue tadi diajak ngobrol sama ibunya Gue gini Kayaknya Sosial energi gue udah habis sedikit lagi Gitu Sumpah Itu ibunya itu extropert Berarti ya Dia kalau ketemu orang Malah seneng Malah Malah Energinya bertambah Kalau gue Kalau misalnya ketemu sama orang Nggak berkurang-berkurang banget Tapi kalau misalnya Diajak ngobrolnya terus-terusan Itu berkurang tuh Lama-lama Gue gitu Orang beda-beda ya Oke lah Kita lanjut Sebenernya gue udah cobain sih Tapi kan belum kita review ya Ini beda Beda Ini kita coba ya Siapa yang salah fokus sama abangnya Gue mah tau Gue guys Gue mah tau Baju biru Dikasih kembalian Pengen lo yang nangkep kan Lo gak ngertiin Gue udah ngerti Di komen juga pasti banyak Oke kalau kameranya tadi agak geser-geser Matanya saya fokusnya keselamu Mata ya Enak muda ya Kalau ada yang bisa dipandang ya kita pandang Gitu loh Oke kita coba ini Dim sum goreng sama dim sum kukus Dim sum gorengnya pakai saus tartar Terus abis itu yang kukus pakai saus biasa Jago masak itu abangnya Katanya kan dia yang bikin Itu ibunya Lo gak ngejilat ibu Ambil yang ngejilat Iya ntar kan nonton ini Buat amal ya Bagi-bagi Oke guys Ini kita siram aja lah Widis Tapi kayaknya seru Hari Jumat Kalau kita dagang situ Bisa Bisa Tapi setengah jam aja boleh gak Emang segitu Emang jam segitu doang Iya Cuma setengah jam doang Sampai kelar selat Jumat udah Udah Tutup Tutup Tepet Gak tahan Kita cobain dim sum kukusnya dulu ya Yang setelan Ini dim sum kukusnya Di atasnya tuh ada Jamurnya gitu Tiga-tiganya jamur Tuh ya lumayan besar-besar Seperti apa rasanya Tadi sih aku agak-agak lupa sih rasanya Mari kita coba Satu dua tiga Makan pol Hmm Ih enak lah Tapi Agak-agak kayak somay Rasanya Tapi gak somay banget Kalau somay kan kayak Ikan banget kan Nah ini menurut aku teksturnya tuh kayak somay Jadi lebih padat daripada dim sum Kalau dim sum Se yang aku inget Dia tuh kayak agak-agak buyar gitu Pas dimakan Sedangkan kalau yang ini Agak-agak padat gitu Tapi enak rasanya Terus si sausnya kayaknya terlalu encer deh Jadinya gak terlalu Menyelimuti gitu Berapa hari ini? 25 ya? Iya 25? Oke lah Padahal lupa sebenarnya Dim sum berapa sih harganya? Dim sum Dim sum 20 Iya segituan Segituan ya? Dapet tiga? Iya Oke lah Tapi itu spasenya agak kecil ya? Kalau kata gue sih gede Standar Standar ya? Standar sih itu 25 Standar Tiga Daging kucing itu Amit-amit Tapi gue kalau dagang di komplek juga gue Kasih aja segitanya sih Seberapa? 25 25 yang si tiga? Komplek bro Iya Komplek bro Malam-malam gang ke Gitu Yee Kalau galak Eh baju biru gak mau Amal lo kalau galak Sekarang kita cobain yang goreng Ini gorengnya kayaknya Kwonton gitu deh Bukan dim sum Tuh kayak gini Ini ada si buntut ininya Undangnya Kita pake saus tartar yang dibikin sama anak ibunya Kayaknya tuh kakak yang pakai baju biru Tuh kakaknya Itu dia modelannya Ibunya juga modelan ramah Alhamdulillah disini ramah-ramah orang-orangnya Gue ngerasa beneran Beneran punya rumah disini dah Maksudnya kayak Oh ini rumah gitu Sebelum-sebelumnya Boro-boro Sapa-sapaan itu Kagak ada gue Sapa-sapaan Ini tetangga gue mukanya yang mana Juga gue gak tau Sekalinya ketemu juga mukanya ditekuk aja Kalau yang kemarin-kemarin mah ya Kalau gak protes Kan begitu modelannya Kalau yang ini Kalau ketemu Mari selamat pagi Gitu kalau pagi Gue lagi nyari sarapan Ibu-ibu disini kan suka pada ini Jalan pagi ya Pada suka jalan pagi Terus abis itu gue lagi keluar Selamat pagi Selamat pagi Ih kata gue Sejuk hati gue Begitu Kalau disini Mantep lah Alhamdulillah Nih kita coba ya Pakai sos tartar Makan pol Adonan di dalamnya Sama persis Kayak si dimsum Bener-bener sama banget Tapi aku lebih suka yang goreng sih Soalnya menang di tekstur gitu loh Tekstur luarnya tuh garing gitu Terus abis itu si tartarnya juga enak dia modelannya Tartarnya kayak saus tartar Ini Mahal Kayak saus tartar XX1 gitu Yang fish and chips gitu Yang kayak gitu Enak Si bawang bombaynya juga Gak terlalu nyengat banget Semuanya balance Ini kalau misalnya enak banget Tadi aturin gue beli yang ini ya Yang size satunya lagi Itu yang agak gede 20 ribu Apa kalau gak salah Enak soalnya Bisa dipake buat yang lain Kita ampe gak nilai ya Nilai dulu Es krim Potong Aku di Joss ganus katas-katas Dimsum ini Kukus Joss ganus katas-katas Dimsum goreng Plus saus tartar Joss ganus katas-katas Saku Enak banget Kenapa gue setiap abis Ngomong Joss ganus katas-katas-katas Saku Enak banget Pas sih ada gini Lu bolder Lu pada ngerti semua Enak ini Ini paling enak so far Ya Dari tekstur, dari rasa enak Minum, minum ini Abis minum probiotik kita ke yang ini lagi Mau yang sehat, ada juga yang gak sehat Atau siapa sih gak sehat, ya malu Orang ini susu, susu baik Yang coklat juga tadi lucu Coklat, tuh ibunya juga baik Terus, Jad Ini rasa susu strawberry Korean Jadi Korean-Korean look gitu lah kita modelannya Brandnya adalah More Dessert Kalau mau tau Instagramnya, addmore.dessert Gitu ya guys Bisa pesen biasanya kalau ada Instagramnya Mungkin kalian kalau ada acara Atau penasaran nama yang aku cobain Kalian bisa pesen di Instagramnya ya Minum Pol, Rp25.000 Ini tetangga pada bisa masak ya Iya Apa gue bagi bayi makanan gue ya Malah Kalau susunya ya susu aja sih Kalau kataku susu fresh milk gitu Tapi Ininya nih Si strawberry-nya kayaknya dibikin sendiri dah Soalnya rasanya tuh lain gitu Gak terlalu manis, gak terlalu asem Jadi dia balance aja Kayak Apa Mampir doang gitu di lidah rasanya Tapi kalau misalnya ketemu grenjelnya Enak Kayak lumayan manis, lumayan asem Strawberry gitu Kalau kata gue dari susu strawberry Harusnya kayak gini tau Susu strawberry Korea ya Harusnya kayak gini Kadang kalau beli tuh selenya yang kayak manis banget Kalau gak asem banget Jadi kayak Pisah rasanya sama si susu Sedangkan kalau yang ini rasanya tuh Kayak Ngeblend Nah Ini dari aku Josh Gados Ketus Ketus Sapule Ini malem-malem Nonton film Korea gitu ya Terus abis itu kalian kasih es batu Yang lumayan banyak Siram ini Sambil minum Enak Makannya dimsum ini Kita ke rumahnya aja Bang Mau beli goreng Salah gitu Ntar malem gue tau lah Sekarang kita cobain yang Sago Mango Kalau gak salah namanya ya Ini yang favorit Ketanya dua ini emang Kita coba Minum pol Enak juga lagi Gue suka yang ini Enggak terlalu mangga Enggak terlalu susu Enggak terlalu manis Jadi dia balance Emang ini yang bikin balance nih orangnya Oh udah Dia ini enaknya Manggahnya bukan kayak mangga Perasa Manggahnya kayak jus mangga beneran Tapi gak ngeres Biasanya kalau dari jus mangga Kan ada kayak serat-serat manganya gitu kan Tapi kalau ini gak ada Kayaknya udah disaring Apa gimana aku juga gak tau Terus Si jeli-jelinya juga rasa mangga Tapi aku belum ketemu sama mangga aslinya sih Mungkin bisa jadi Tidak ada mangga aslinya Atau mungkin ada Aku juga gak tau Soalnya kalau diminum semuanya Ini kenyang banget ini Mungkin di jelinya Kalian pernah mangga Di jelinya doang Di jelinya doang ya Oh Gue pernah minum yang ada manggahnya Tapi emang ngeres sih Harusnya begini kali ya Waktu itu gue bikin Kan juga ada manggahnya Berarti gue salah tuh Lu pada gak ada yang bilangin gue Kita jualan deh Kita kalau misalnya jualan Jualan apa ya Yang udah pernah ibu buat aja Donut-donut Wah Ngerah-nyerah gue Gak mampu Yang modelannya Kayak gini nih Enak simple nih Kan kita mesti mikirin nih Di sono Panas Terus kita jam 11 Sudah harus Ready bawa ke sono Es krim Mas Adi Marketingnya sih Ibno Yang kedua Yang kedua Iyee Iyee Ayo dicoba dulu gitu Kita bikin tester Pajang abus Pajang abus Boleh Yang kembalian Kembalian Bang Andre Jangan gue Gue mah cuman nyajikan aja Gue gitu Dagang apa ya guys Coba komen di bawah ya guys Yang sekiranya yang lumayan seger Atau kalau misalnya makanan Yang kayak gini-gini nih Yang praktis-praktis gini Tapi yang masaknya gak lama Beli aja Terus kita jual lagi disitu Nampang doang ya Iya nampang doang Oke terakhir nih guys Ini sekalian lah kita cobain ya Ini mustopah Tapi mustopahnya itu Pakai teri sama kacang Harganya 30 ribu Biasanya nih Kalau jualan-jualan kayak gini Di Apa namanya Di tempat-tempat Bazar-bazar kayak begitu Yang jualan dadakan Enak nih biasanya Kita coba ya Kenyang kan gue Alhamdulillah Laga-laga aja Muter disini tau Muter-muter Ganti baju Ganti baju Kenyang lu bener Testernya ini baik Orang-orang disini ya Dagang banget tester Bukan jualan gitu Iya Emang modelan seder Lah kalau gue kan Kalau jualan Modelan jualan Kalau gue Gue bilang waktu itu Gue kalau dagang 50 ribu harganya Mochi sebiji Ya mochi Mochi ya Kayaknya daipuku ya Kita jual ya Jangan lah Repot Kita makan nih guys 1, 2, 3 Mustopah Pol Enak Garing banget Just ganda Sekat-sekatnya Sapule Enak banget guys Kentangnya garing banget Super duper garing Crunchy banget Terus abis itu Si Ininya Bumbunya Pedasnya dikit Manisnya dikit Tapi lengket banget gitu Satu sama lain Jadi kalau dimakan Kayak barengan banget gitu Ngumpul Terus si terinya Gak terlalu asin Crunchy juga Teksturnya bener-bener Mirip banget sama si kentang Jadi kayak Enak banget lah Pokoknya nih Ini kalau makan kayak ginian Pakai Pakai sop aja Tuh ada sop Sop panas Pakai nasi Pakai ginian Eh Gue kayak meme itu ya Eh Itu meme kesukaan gue Tau guys For your information ya Pokoknya kalau ada orang Lagi nyata gitu Tiba-tiba Eh gitu Itu gue seneng Kayaknya hati gue Ih bagus tuh Gitu Katanya itu potongan podcast ya Emang iya Yang itu yang Eik gitu Yang gitu Terigen Tapi kalau Ah itu kalau gak salah Dari Youtube dah Ada konten kreator Kalau kopi ini Sayangnya aku gak bisa Minum kopi ya guys Sebenernya aku pengen Tapi aku gak bisa Ini karamel latte Tadi kalau misalnya Kata A.A. sih ini enak Yaudah lah Terima nasib Emang gak boleh Sama anak sendiri Minum kopi Nanti aku begadang lagi Gitu ya guys ya Jajanan kita selama Sholat Jumat tadi Gak begitu banyak Tapi semuanya lumayan enak Gak ada yang fail Semuanya just gandos Walaupun ada yang kotos-kotos Ada juga yang Eh ada yang sapole Ada yang gak Tadi Pokoknya dari semua jajanan ini Yang paling aku suka adalah Eh tadi ini gak di rating ya Ini just gandos Kotos-kotos Karena kesehatan jadi sapole Kalau gak kesehatan Gak sapole Yang aku paling suka adalah Buat makanan Aku paling suka Yang ini deh Dim sum goreng Pake saus tartar Menurut aku Dia enak banget Perpaduan antara rasa Antara tekstur Terus abis itu Si cocolannya juga enak banget Dengan harga 25 ribu Dapet cocolan Yang menurut aku Kualitasnya tuh bagus Ini tuh just gandos Kotos-kotos Sakole Kalian boleh cobain Terus abis itu Kalau untuk minuman Ya ini Ya dua ini Yang inilah yang aku suka Si mango sago Mango sagonya enak Seger Apalagi dengan cuaca Yang kayak gini Kayaknya pas-pasan banget Jadinya yang si mangga Yang paling aku suka Mungkin kalau nyobainnya Malam-malam Aku lebih sukanya Yang strawberry Gitu ya guys ya Segitu dulu video aku hari ini Kalau kalian mau jajan Di tempat yang sama Itu nama masjidnya apa ya Atakwa Masjid Atakwa Bintaro Kalian bisa langsung Kesitu aja Kalian cobain Jajanan-jajanan Yang udah aku cobain Kalau misalnya kalian Ada yang suka Komen aja di bawah Oke Sampai ketemu di next video Bye kawan Bye kawan